Hmm, Anda pasti tidak percaya jika tempat ini adalah komplek rumah dinas Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Di kebun binatang mini ini, warga bisa berinteraksi dan memberi makanan. Selain itu, juga tersedia wahna Dikosaurus yang lengkap dengan dinodokar untuk para anak-anak pecinta dinosaurus. Dikosaurus ini diberi diorama dinosaurus berukuran besar, sehingga warga diajak layaknya masuk di wahana Jurassic Park. Nah, di belakang rumah dinas Bupati Kendal juga disiapkan afiari dan bagi Anda pecinta akuatik bisa bermain di water splash seluncuran air raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Menurut rencana, rumah dinas Kendal Park ini akan dibuka selama satu bulan dalam rangka liburan sekolah dan hari jadi Kabupaten Kendal ke-419. Ini rencana kita buka untuk satu bulan ke depan. Ini dalam rangka hari liburan sekolah dan juga menyambut hari jadi Kabupaten Kendal yang ke-419. Mudah-mudahan ini bisa menghibur masyarakat, tujuan kita berkolaborasi dengan Ibargo. Ini juga untuk yang pertama melihat potensi pariwisata yang ada di Kendal, ini ke-419 untuk memiliki masyarakat. Kita mudah-mudahan memberikan opsi alternatif, masyarakat gratis yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Wahana di rumah dinas ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan Ibargo yang tentunya sangat menarik bagi warga karena merupakan tempat bermain anak yang seru, edukatif dan interaktif ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut tiket masuk alias gratis. Pengunjung Rumdin Kendal Park hanya tinggal registrasi secara online. Terima kasih telah menonton!